Halo teman-teman info fotografi, apa kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Saya Ence Cin dan kali ini saya akan bahas kamera baru Leica SL2S. Kamera Leica SL2S ini sangat mengejutkan saya, karena saya pikir tidak akan ada kamera Leica SL di tahun ini, karena tahun lalu baru ada SL2 yang speknya sangat tinggi, bagus untuk foto maupun video. Tapi tahun ini ternyata ada nih SL2S ini. Dan saya beruntung menjadi salah satu fotografer yang dipercaya oleh Leica untuk menguji kamera ini bahkan sebelum global launching. SL2S ini punya sensor full frame 24MP, meskipun dia hanya 24MP, tapi dia punya keunggulan yang lain, yaitu dia bisa shoot 25 fps. Nah, kalau teman-teman shootingnya JPEG, dia bisa shoot terus-menerus sampai memory cardnya penuh atau baterainya habis, jadi infinit. Nah, itu karena buffer ya di kamera ini udah di-double-in ya, lebih banyak dua kali lipat daripada yang SL2. Selain itu ada peningkatan juga di bidang videonya. Nah, videonya dia bisa merekam 4K, 60P, full frame, dan kemudian juga bisa mendukung 10-bit 422 internally. Jadi, udah keren banget lah di sisi videonya juga. Nah, seperti yang SL2S, dia juga udah memiliki misalnya image stabilization di body. Dan saya tes, wah itu sangat mumpuni sekali. Bisa sekitar 5 stop itu gampang. Jadi, kalau misalnya teman-teman motret mungkin 1 detik, ya kan? Bahkan, kalau misalnya tangannya steady banget, 2 detik kan masih tajam. Itu sama dengan yang SL2. Tapi karena ini 24MP saja, ya tentunya lebih mantap lagi stabilization-nya. Nah, selain itu memang kalau dari body, tidak banyak berbeda dengan yang SL2. Jadi, mirip. Jadi, dibanding dengan SL1, dia itu ukurannya tidak banyak berubah. Beratnya ada penambahan sedikit, ya. Tapi tidak lebih dari 100 gram. Dan dari bentuknya itu lebih ada curve, ya. Jadi, lebih tidak tajam, ya. Dibanding SL1. Kalau SL1 itu agak tajam, tapi ujungnya ini udah mulus banget. Tetap punya top LCD. Dan di belakangnya ini, kalau kita lihat, dia tombol-tombolnya juga sangat simple. Ini lebih mirip dengan Q yang baru, Q2. Dan M. Jadi, play, FN, menu. Jadi, dibanding SL1. SL1 itu punya 4 tombol yang tidak ada label-nya. Ini ada label-nya, jadi lebih jelas. Dan kelihatan lebih simple. Dan tentunya, teman-teman juga masih akan mendapatkan joystick, ya. Dan kemudian, dial yang besar. Ini mirip dengan SL yang pertama. Nah, soal mount-nya, ini kan menggunakan L-mount. Jadi, teman-teman bisa pakai lensa Leica L, ya. Nah, misalnya SL, TL. Bisa yang kecil seperti ini. Juga bisa yang gede seperti ini. Lensa telephoto 90-280. Dan tentunya juga bisa pasang dengan lensa-lensa dari persekutuan. Jadi, Sigma dan Panasonic yang L-mount juga. Teman-teman juga pastinya bisa memasang lensa Leica M, ya. Ke SL2 ini. Dengan menggunakan adapter L to M. Nah, saat teman-teman pakai Leica M punya lensa ke sensor ini. Dia itu lebih optimal dibandingkan kalau teman-teman pasang Leica M di kamera mirrorless yang lain. Kenapa? Karena sensor yang ini sudah memperhitungkan, ya. Untuk lensa Leica M itu supaya masih bisa tajam dari ujung ke ujung, ya. Dan tidak berubah warnanya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Lalu, kamera ini buat siapa? Kamera ini menurut saya cocok sekali untuk teman-teman yang entusias, yang sangat mengembari fotografi. Dan juga untuk para profesional yang membutuhkan bodi yang dengan kinerja yang sangat tinggi. Dia juga sudah punya dual-cut slot, punya baterai yang cukup besar. Dan dia weather shield. Bahkan dia tahan splash proof, ya. Jadi, misalnya kalau ada hujan-hujanan atau disiram air, dia masih oke banget. Nah, selain itu, dia adalah kamera Leica SL pertama yang memiliki kompatibilitas dengan Capture One. Jadi, teman-teman yang motretnya di studio, yang ingin tethering, ya. Langsung motret, langsung masuk ke komputer dengan software Capture One. Itu sudah oke, bisa. Selanjutnya, kedepannya tentunya Leica itu seperti tradisinya ya di kamera-kamera lain, selalu mengembangkan fitur-fitur baru lewat software update atau disebut firmware update. Jadi, kedepannya bakal banyak fitur baru untuk foto maupun video yang akan tersedia untuk kamera ini. Jadi, mudah-mudahan info yang saya berikan ini bisa bermanfaat. dan sampai jumpa di review kamera berikutnya. Bye-bye! Sub indo by broth3rmax